Oke, jadi buat Anda yang bertanya tentang saat kita memulai bisnis, lebih bagus organic traffic atau pet traffic, dan kalau Anda galau itu, maka Anda wajib nonton video ini, dan itulah kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Radio, di tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial, dan sudah topik kita tadi, gitu ya, sebetulnya lebih baik mana sih sebetulnya antara organic traffic ataupun pet traffic yang perlu Anda bangun saat kita mengembangkan bisnis kita. Baik itu di media sosial, gitu ya, di bisnis manapun, cukup banyak jadi pertanyaan, dan yang boleh saya bilang cukup banyak yang buat galau, gitu ya, karena memang dalam sejatinya traffic memang terbagi dari tiga, gitu ya. Satu adalah organic traffic yang mana kita bisa dapatkan dengan aktivitas rutin di platform-platform yang boleh dibilang gratis, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang datangnya dari iklan berbayar atau paid traffic, dan yang ketiga adalah namanya on traffic. Tapi yang kita akan bahas secara spesifik, yang dua tadi ya, organic traffic atau paid traffic-nya. Nah, biar Anda dapat gambaran juga ya, terkait dengan apa yang kita bahas, sebetulnya saya akan share Anda tentang simulasi beberapa gambar, gitu, ini adalah data yang di, atau visualisasi yang diberikan, yang saya ambil tepatnya dari salah satu website namanya quicklips.com.au, ya, jadi website di Australia. Nampaknya juga saya ambil dari yang ini juga, tapi visualisasinya sangat-sangat membantu kita sekali. Kenapa? Karena di sini ada menggambarkan tiga spektrum, gitu ya, di mana spektrum itu pertama adalah dari struktur biaya, dari waktu, dan juga dari visibility itu adalah jumlah berapa banyak kita bisa dilihat, gitu ya. Jadi tiga aspek ini yang kita bisa perhatikan. Dan perbandingan dari dua grafik yang ada, itu adalah dari paid yang berbayar, pada kasus ini digunakan, yang digunakan adalah SEM atau Search Engine Marketing, yaitu datang dari Google Search atau pencarian, kemudian juga namanya SEO atau organik pencarian di Google itu sendiri. Nah, hal yang menarik adalah gini, saat di awal sekali, itu akan depends, karena saya yakin setiap bisnis akan punya banyak historical yang berbeda satu sama lain, gitu ya. Nah, hal yang jadi menarik adalah gini, buat Anda yang memulai bisnis, gitu ya, dan Anda nggak terlalu punya modal untuk bicara tentang iklan, maka ya Anda akan mengandalkan lebih banyak organic traffic, gitu ya. Tapi resikonya adalah gini, teman-teman. Setelah kita lihat dari organic SEO, jadi kita lihat yang warna biru ya, sorry, ini mungkin saya akan kasih warna biru ini aja ya. Setelah kita lihat atau melihat dari gambar yang biru, Anda bisa perhatikan, gambar biru itu diwakilin dari grafik yang seperti ini, teman-teman. Oke, kurang lebih gambarnya seperti itu, di mana dia bilang, secara cost, gitu ya, secara cost, dia rendah, teman-teman. Starting-nya rendah, karena Anda buat akun Instagram gratis, buat akun Facebook gratis, buat blog spot gratis, hampir semua Anda bisa pakai untuk mendapatkan organic traffic, itu gratis, teman-teman. Tetapi problemnya, di awal, visibility-nya, gitu ya, visibility-nya juga rendah. Kalau Anda perhatikan ya, visibility-nya juga rendah. Jadi, secara cost, dia nggak ada biaya, gitu ya, bukan ada biaya, ada biaya, tapi rendah. Visibility-nya, tapi juga relatif lebih kecil, gitu ya. Tetapi, seiring perjalanan waktu, saat kita melihat dari spektrum waktunya, semakin lama kita bangun, gitu ya, semakin lama, dia akan semakin growth, semakin lama, semakin tinggi. Jadi, cost-nya nggak terlalu besar, gitu ya, tapi visibility-nya bisa naik banyak, teman-teman. Jadi, ini yang Anda perlu perhatikan, gitu ya. Seiring perjalanan waktu, apakah cost juga akan naik? Jawabannya tentu pasti akan naik, karena kayak biaya server naik, biaya bandwidth naik, gitu ya, dan banyak aspek lain. Tapi, tentunya saat visibility Anda juga mumpunin, sebetulnya nggak ada masalah, gitu ya, karena biayanya pasti nutup, biasanya gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang sem atau berbayar. Di awal, teman-teman, yang warna hijau ini, di awal bisa jadi cost-nya tinggi, oke. Cost-nya tinggi, karena Anda harus keluarin budget yang mungkin Anda bisa dapetin organik, gitu ya, tapi ya karena Anda di awal itu membayar langsung untuk membeli traffic-nya, Anda bisa jadi langsung di awal, secara waktu Anda hemat, gitu ya, secara waktu Anda hemat banget, tetapi Anda keluarin biaya yang banyak, dan visibility Anda juga tinggi, kan, gitu ya, visibility Anda juga tinggi, karena Anda bayar. Nah, semakin Anda bayar, gitu ya, semakin lama, semakin lama, semakin lama, nah, biayanya semakin menurun seiring berjalanan waktu. Kenapa? Karena Anda mendapatkan yang namanya lebih banyak kayak brand awareness, orang udah mulai kenal dengan brand Anda apa, gitu ya, biaya akuisisi orang makin murah, karena LTV Anda semakin banyak, LTV itu adalah lifetime value. Lifetime value itu adalah nilai rata-rata pembelanjaan seseorang. Jadi, kalau misalnya orang satu customer, Anda beli dua, tiga kali, gitu ya, ya maka kan biaya untuk mendapatkan akuisisi satu orang tadi jadi jauh lebih murah. Sebetulnya logikanya seperti itu. Artinya, sekali lagi, kedua ini, gitu ya, antara paid dan organic, sebetulnya dari kacamata saya, sebetulnya ya tergantung dari, ya, background dari bisnis Anda, gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi ada sebuah bisnis yang nggak punya banyak fund marketing di awal, gitu ya, maka ya jangan terlalu dipaksakan dengan paid advertising. Ya, Anda harus mulai dari organic dulu, misalnya. Lakukan banyak campaign-campaign yang lebih efisien, gitu ya, yang bisa menghasilkan lebih banyak sales, dan sales itu Anda investasikan mulai sebagian untuk memulai yang namanya paid advertising. Anda mulai beriklan, kemudian iklan itu bisa semakin banyak mendatangkan customer, gitu ya, brand awareness Anda juga semakin meningkat, orang yang beli juga bisa diri-retend agar bisa lebih sering beli, sehingga Anda bisa lebih banyak dapat profit, dan Anda investasikan kembali, baik itu mengembangkan organic traffic-nya, termasuk juga mengembangkan paid traffic-nya. Inti utamanya adalah, keduanya menurut saya sama-sama dibutuhkan. Tapi, sekali lagi, tergantung. Ada beberapa orang yang juga harus digarisbawahin, gitu ya, pengetahuan antara organic traffic dengan paid traffic, itu dua hal yang berbeda sekali, dan karena berbeda sekali, kedua aspek atau strategi ini sebetulnya, akan membutuhkan, gitu ya, akan mendiman pengetahuan tertentu juga, gitu ya. Jadi, saat kita bicara tentang beriklan, kita akan melihat akan punya perspektif tertentu lagi yang berbeda, gitu ya. Biasa kita bicara tentang bahwa organic traffic, dimanapun, gitu ya, juga akan memiliki skillset yang berbeda juga. Sehingga Anda harus adaptif dengan hal ini. Mana yang lebih better, saya yakin, keduanya sama-sama better, teman-teman. Sama-sama bagus, gitu ya. Dan better apa nggak better, mana yang lebih better, menurut saya, tergantung dari situasi dan kondisi Anda sendiri. Yang saya yakin, Anda yang lebih tahu tentang seperti apa situasi bisnis Anda, seperti apa situasi keuangan dari bisnis Anda sendiri yang akan menjadi faktor besar, gitu ya, menentukan strategi mana yang paling baik. Walaupun, gitu ya, pada kebanyakan kasus, gitu ya, organic traffic itu harus juga dibangun. Karena jangan sampai gini, maksud saya. Saat Anda, yaudah saya mulai dari pay traffic aja, karena lebih cepat, kan, gitu ya. Yang nggak ada masalah, tapi jangan lupakan organiknya. Sama halnya kebalikannya. Saat Anda punya organic traffic, Anda bangun, gitu ya. Anda mulai dari organic traffic, jangan lupakan juga ada pay traffic. Karena keduanya sama-sama akan mengimbangi, kok. Sehingga saat bicara tentang long term, Anda akan punya di-dudi semua spektrum. Artinya saat Anda mungkin organic traffic total drop, gitu ya, saya nggak tahu mungkin dengan update dari media sosial, update dari sebuah platform, kemudian organic rich-nya total drop, gitu ya. Ya, kalau Anda nggak, apa namanya, kalau Anda nggak punya pay traffic, atau Anda nggak paham pay traffic, ya bisa jadi bisnis Anda bisa drop juga, gitu. Jangan sampai terjadi. Sama halnya kebalikannya, gitu ya. Jangan sampai saat pay Anda terlalu mahal, Anda udah nggak bisa kompetisi makin banyak, gitu ya. Kemudian makin lama makin banyak persaingan, orang juga berani bid lebih mahal dari Anda. Kemudian Anda nggak udah minus ceritanya saat Anda bayar iklan tersebut, kemudian Anda jadi nggak positif return on investment Anda, gitu ya. Kemudian nggak bangun organic traffic-nya. Dan melukai bisnis Anda juga. Jadi, be careful dengan itu. Sekali lagi, both keduanya sama-sama dibutuhkan, gitu ya, dalam membangun bisnis yang baik dan benar. Dan semoga Anda dapat ideas-nya, gitu ya. Saya lebih pada sharing aja dari pengalaman yang saya miliki, gitu ya, yang saya dapatkan selama ini, biar Anda dapat bawasan dan gambaran tentang gimana sih cara kita mengembangkan ini semua. Dan kurang lebih, itu isi dari video kali ini, gitu ya. Feel free kalau teman-teman punya pikiran apapun itu, gitu ya. Punya ideas apapun itu, punya komentar apapun itu, kita bisa diskusiin juga di kolom komentar. Dan pastikan juga, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, gitu ya, untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita terkait dengan pemasaran di media sosial lainnya. Dan itu aja dari saya Niko. Dan sampai jumpa di video-video yang lain.